Yang lain, stakeholder PKP, termasuk juga konsultasi dengan para IAI, itu akan diputuskan, akan di-finalkan, finalisasinya, itu nanti di Surabaya. Kapan di Surabayanya itu? Hari ini, Pak? Hari ini, 3 sore atau juta? Betul, Pak, hari ini? Jadi, rapatnya akan diselenggarakan, jam 3 hari ini, di Surabaya. Pak, apakah betul besok ada deklarasi Caimin dan Anis di Lumajang Jatin? Tunggu nanti keputusan rapat, nanti sore. Bu Jezel, ini artinya bahwa ada Dewa Cirok, Kopak, betulnya menyambut baik, ini artinya akan cabut dari Koalisi Indonesia Maju, yang dulunya namanya KKIR? Yang jelas, tadi dinamikanya sangat alat. Masih-masih juga memberikan argumentasi, baik dari Surabaya maupun Tamfid, alat, dan pada ujungnya itu, keputusannya akan ada finalisasi. Tapi hari ini, semuanya menyambut baik tawaran kerjasama dari Partai Nasdem. Berarti sudah ada rencana pamit ke Partai Girindra, justru? Dengan sendirinya. Berarti nggak akan ada soan khusus ya, karena ada informanya, Bang, hari ini disini akan merapat ke Pak Bowo begitu untuk pamit. Ya, itu teknis. Pak, pembicaraan dengan Nasdem untuk segera memformalkan duet Anis dan Cerimin bagaimana? Ya, itu justru, itu yang alat dibahas juga tadi. Tapi forum tadi memutuskan forum ini harus lebih diperluas untuk mengambil buku. Nah, itu yang jelas. Pagi ini forum memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Namanya tawaran kerjasama, detail kerjasamanya, kapan diresmikan kerjasamanya, itu menunggu rapat yang diperluas di Sulabaya, Nanti Oca. Gus, kalau misalnya ada dinamika bahwa Gerindra menawarkan begitu posisi sawampres, misalnya 90 persen pasti mengambil buku ini, itu akan... Nanti rapat yang akan memutuskan. Jadi, kita rapat meskipun alat tadi, seperti yang disampaikan waktu ketul tadi, Dewan Syuro menyambut baik tawaran dari Nasdem. Dan seperti yang disampaikan, semuanya hasil pembicaraan sekarang rapat pleno ini, akan kita pinalkan di Sulabaya nanti. Jadi, tentang kapan, deklarasi kapan apa, atau keputusan setelah berkonsultasi dengan kiai-kiai yang diperluas, tentu saja nanti sore. Lortnya tentu saja, karena kita kan selama ini sudah melakukan beberapa hal, seperti ini, Anda semua tahu. Karena tentu saja ini tidak ada pembicaraan keluar dari koalisi atau apa, tapi tetap kita akan melakukan sesuatu untuk martabat partai ini, PKB ini. Sebagai partai ideologis. Tentu Jatil, Cahimin langsung ke Surabaya atau gimana, Gus? Cukup ya. Gus, Cahimin langsung ke Surabaya atau gimana, Gus? Nanti, tekrisnya nanti yang jelas, clear. Kalau pagi hari ini saya ulangi lagi, pernyataan, keputusannya bahwa seluruh jajaran gerapan gabungan tadi menyambut baik. Gus, kalau Cahimin langsung ke Surabaya. PKB takut dinasum kan nggak, Gus? Apa itu dinasum? Misalnya dijerat beberapa kasus hukum. Kayaknya tadi saya tanya, apakah sudah ada izin PKB ke pihak istana, Gus? Nanti, tempatnya posisi, Cahimin dimana, Gus? Kalau Cahimin sekarang posisinya, Gus? Cukup ya. Cahimin posisinya dimana? Ada, ada. Langsung ke Surabaya nggak, Gus? Sedang kita pingit. Gus, kan ke Surabaya juga nggak sih, Gus? Nanti hari ini ke Surabaya kan? Gus, Guzazil, hari ini Cahimin ke Surabaya. Sudah cukup ya? Cukup. Saya sudah banyak pertimbangan, nanti soal posisi. Ya, makasih ya. Ketum dimana, Kasih. Kalau begini, bedanya rapat ini sama rapat yang... Ini kan rapat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.